Oke, selamat datang kembali di pembelajaran TIK kelas 11 tentang Microsoft Excel. Nah, hari ini tujuan pembelajaran kita adalah mengetahui, mempraktekan penggunaan rumus lanjutan. Rumus lanjutan apa? If tunggal dan if ganda. Nah, bagaimana pemanfaatannya seperti ini? If ini adalah sebuah logika yang biasanya kalian pikir bahwa ini adalah pernyataan benar atau salah. Ya, nggak apa-apa. Yang penting kalian udah tahu gambarannya seperti apa. Tapi sebenarnya tidak ya. Maksud mister begini, kalian jangan bawa hal yang real dalam hal yang sekarang ke Excel. Contohnya, Calvin lebih besar daripada Joshua. Memang, tapi kalau di Excel kita bisa bikin Joshua lebih besar dari Calvin. Nah, seperti itu maksud mister ya. Nah, itulah nanti kita akan bikin di if. Hmm, langsung kita contoh soal. Tapi sebelum contoh soal dan sebelum kita bekerja, maka kita review dulu ya. Review tentang formatting-format dasar. Sebelum kita memulai ya, saya mau challenge lagi. Saya nanti akan bikin file khusus untuk file challenge. Berapa menit kalian bikin tabel ini. Oke, sekarang saya mau mulai ya. Dengan data 0. Jadi saya cuma kasih nanti kalian gambar. Kalian bikin secara manual. Oke, tinggal ready. Oke, jadi mister total ini ada 5 menit 36 detik untuk bagian ini ya. Oke, nanti kalian bisa sertakan juga. Dan wajib ya. Kalau kita bicara tentang total, kita mau menggunakan pakai function fx. Seperti ini. Total itu apa kemarin? Sum ya, sum. Tapi kalau nggak ada di sini, maka kita bisa cari sum di sini. Nah, kita cari go. Sekarang kita klik sum. Nah, total yang mana? Pastinya mata pelajarannya. Tinggal ditarik saja ya. Oke, sekarang klik ok. Eh, salah kan? Tarik di sini ya. Maaf, maaf, maaf. Sekarang kita tekan if sum. Nah, kita tarik dari sini ke sini. Iya. Klik ok. Nah, ini dia. Oke, sekarang kita mau rata-rata. Tapi saya mau dengan cara refer ya. Sama dengan average ya. Mau kecil, mau besar, sama aja. Nah, buka kurung. Kamu bisa tarik tab. Tutup kurung. Enter. Nah, 6,2. 8,6,2. Tas. Sekarang kita mau belajar tentang if tunggal dan if ganda. Nah, kalau ini sebenarnya saya bisa ubah sih. Ya, saya ubah dulu yang bagian keterangan. Saya taruh di sini dulu ya. Nilai huruf di sini. Jadi, bisa isi di blok terus ada panah begini. Nah, ini dia. Keterangan saya taruh di sini. Nah, seperti ini. Nah, kalau misalnya kamu mau rapin lagi ya dirapin aja. Tab. Iya kan? Nah, bagian ini saya nggak mau ada yang tebal di samping-samping. Seperti itu bisa-bisa aja. Tas. Nah, yang ini baru. Nah, oke. Jangan panik kalau misalnya formatnya ada yang hilang. Sekarang kita bikin keterangan dulu. Contoh untuk if tunggal. Tadi di awal saya bilang kalau kamu punya pendapat tentang Calvin dan Joshua tadi. Sebenarnya nggak jadi masalah ya. Intinya di if seperti ini kita bisa lebahkan buat Joshua lebih besar dari Calvin. Ya, kalau nggak percaya. Kita akan lihat ya penggunaan if tunggal. Sekarang kita mau bikin nih nilainya kalau dia lebih besar sama 75. Jadi, kita tekan fx. Cari yang namanya if. Kalau belum ada di sini maka kamu bisa searching aja. If ketik go. Nah, muncul di sini tinggal klik OK. Perhatikan ya. Function Argument. Nah, muncul pop-up seperti ini. Logical test ini berisikan pernyataan kamu. Contohnya, jika Joshua lebih besar dari Calvin. Nah, tapi nggak seperti ini mentah-mentah. Joshua ini bisa kita ganti misalnya nanti dengan salah satu sel. Ya, tapi pada intinya seperti ini. Di Logical test terdiri dari simbol-simbol yang tidak asing lagi bagi kita. Ya, lebih besar, lebih kecil. Ada sama dengan. Masih ada kan misalnya lebih besar sama dengan. Nah, biasanya kan kalau di Mate sama dengannya itu kan ada di samping-samping ini kan. Atau paling tidak di bawah dari simbol lebih besar. Atau simbol lebih kecil. Tapi kalau di Excel, pengertian kalau ini adalah lebih besar. Kalau ini lebih kecil. Kalau ini lebih besar sama dengan. Kalau ini lebih kecil sama dengan. Paham ya? Oke. Seperti itu. Kalau misalnya kamu nggak paham, ulangi aja. Di sini lah Logical testnya. Kalau kita perhatikan. Yang mana sih yang kita pakai untuk keterangan? Yang pastinya hanya rata-rata ya. Juga kamu bikin satu sel. I 15. Berarti kolom I baris ke 15. Betul ya. Sekarang kita mau bikin. Pernyataannya. Jika dia lebih besar sama dengan 75. Nah, value if true artinya. Kamu bikin lulus atau tidak lulus. Yang kalau keterangan di sini dia lulus. Ya. Kita coba aja lulus. Seperti ini. Nah. Berarti selain itu. Ya. Kalau salah artinya. Kalau nanti dia tidak di atas sama dengan 75. Maka dia tidak lulus. Seperti ini. Bisa nggak ya? Bisa. Oke. Kita tinggal tarik. Atas. Adakah yang tidak lulus? Ya. Betul. Dia di bawah 75. Nah. Excel ini nggak bohong loh. Jadi kalau saya bikin 75 pas ya. 75 pas. Lihat. Dia jadi berubah dari tidak lulus menjadi lulus. Misalnya kalau ini. Saya bikin 0. Maka ini tidak lulus. Tapi ini kan bikin manual. Teman-temannya ini semua dari average. Oke. Jadi nggak boleh. Ya. Kita kembalikan. Saya ulang siliket lagi ya. Ini dia. Jadi kita. Taruh perbandingan salah satu sel dulu. Ya. Perbandingannya apa? Ini. Keterangannya apa tadi? Lebih besar sama dengan 75. Maka true-nya adalah. Keterangannya lulus. Maka disini tidak lulus. Kita tinggal oke. Nah disini lulus. Tarik. Sudah. Bisa ya. Nah. Atau misalnya saya mau balikin pernyataannya. Ini yang masuk saya bilang. Ini yang masuk saya bilang. Jadi nggak selamanya Calvin lebih besar dari Yeshua. Kalau itu kita dibikin di Excel. Nah contoh deh. Sebenarnya lebih besar sama dengan 75 kan lulus. Tapi kalau saya bikin tidak lulus. Apa yang terjadi ya. Jadi ini kayak saya lagi berbohong nih. Tapi Excel nggak bohong ya. Nah ini dia. Jadi salah ya. Perhatikan. Dia jadi lebih kecil 75. Itu yang lulus. Perhatikan saja. Saya tarik. Tab. Ini dia. Nilai 68 jadi lulus. Benar nggak? Kalau disini. Salah. Karena penganjanangannya seperti ini. Kenapa sih bisa terjadi disini? Karena penggunaan iftar ini. Ya. Itu maksud mister. Jangan kita paksakan logika yang ada sekarang. Untuk kita bikin di Excel. Nah. Seandainya nanti soalnya mister minta begini. Ya kamu bikin sesuai yang diminta saja. Itu ya. Nah itulah kegunaan Excel. Sangat penting ya. Berarti gimana nih numpah? Ya. Kembalikin aja. Lulus. Tidak lulus. Seperti itu. Bisa ya? Nah sekarang kita mau tarik disini. Tab. Bisa dia kembali. Oke. Bisa ya anak-anak? Sekarang kita mau nilai huruf ya. Nilai huruf ini. Kalau misalnya kalian biasanya punya nilai di rapor kalian kan biasanya ada yang C, ada yang D, ada yang A. Kita kan belajar bagaimana cara menggunakan if ganda. Kenapa saya bilang if ganda? Kalau nanti nilainya lebih kecil atau sama dengan 50 ya itu udah pasti F. Kenapa if ganda? Ganda itu artinya kita nggak sekali. Maksudnya sekali itu begini nih. Saya tekan if. Yaudah cuma sekali pernyataan saya bikin lulus, sisanya tidak lulus. Saya nggak tambahin pernyataan lain. Ah itu maksudnya. Tapi kalau ganda, artinya lebih dari sekali. Nanti kita akan bikin berapa kali tergantung banyaknya keterangan yang ada disini. Maka sekarang kita contohkan nih. Sekarang kita tekan function ya. Penggunakan if. Logical test-nya adalah pilih aja salah satu di rata-rata. Tab. Nah, apa yang pertama? Lebih kecil sama dengan ya. Kecil sama dengan 70E. 50. Value true-nya adalah F. Nah, ini kan masih 1 nih. Masa misalnya berarti nanti nilai 50, 51, 52, dan seterusnya. Masa kita bikin cuma sekali aja A. Contoh deh. Ini contoh penggunaan tumbal. Perhatikan. Nah, masa semua jadi A? Karena mereka tidak ada yang di rentang 50 nih. Nah, itu salah ya. Nah, supaya kamu paham if ganda itu maksudnya apa, ini perhatikan. Ketika kamu sudah isi di value if true, penggunaan if ganda seperti ini ya. Jadi, kamu sebenarnya bisa tekan disini. Ini perhatikan cursor mister. Ya, isi di value if false, jadi kamu tidak isi lagi misalnya langsung A, misalnya. Tidak ya. Tapi kamu bikin cari if disini. Kalau misalnya tidak ada if disini, more function. Terus kamu cari if. Oke, klik go. Klik if. Oke. Terus kotak yang tadi yang mana mister? Nah, perhatikan cursor mister ya. Kotak yang tadi itu ada disini nih. Ketika kamu tekan if di ini, maka dia kembali ke sini. Ya, yang tadi itu ini. Yang belum kita isi. Nah, supaya kita kembali ke yang baru saja kita buat. Kamu tekan ini nih. Paham ya? Kamu tekan aja. Tab. Tab. Perhatikan dialog boxnya. Oke, sekarang kita mau bikin logical test yang baru. Task. Jika apa dulu? Lebih besar atau lebih kecil? Boleh aja. Kalau kamu mau lanjutkan yang lebih kecil, boleh. Jadi, kamu bikin lebih kecil sama dengan boleh. Berarti lebih kecil sama dengan 60 ya. Karena 60 masih termasuk. Oke. Kita bikin apa disini? C. Min. Nah, sekarang yang falsenya. Apa sekarang yang falsenya? Kamu bisa tekan disini lagi. Kalau misalnya nggak ada if. More function tadi ya. Kamu cari if. Sebenarnya ada harusnya. Karena kamu udah pakai sebelumnya. Seperti itu. Sekarang kamu tinggal tekan if. Nah, yang baru apa lagi? Untuk bagian ini. Berarti kamu tekan dengan cell yang sama. Ya. Lebih kecil sama dengan berapa? Karena kan 70 masih termasuk. Berarti bikin 70. Oke, sekarang. Failure if true. Apa disini? C. Nah, di kolom false, jangan isi dulu. Karena kamu perlu yang namanya menambahkan pernyataan. Apa yang kamu tambahkan? If ya. Kalau ada disini langsung tekan aja. Sekarang logical testnya yang mana tadi? Ini ya. Sekarang. Tetap sama cellnya. Kalau kamu nggak bikin cell yang sama. Pasti akan ada yang salah nanti ya. Kecil sama dengan berapa sekarang? 80. Oke. If true-nya apa? P. Artinya ini 80 ke bawah. Nanti bisa nggak kita bikin 71 ke atas? Bisa. Tapi setelah pariwara berikut ini. Oke, sekarang kita mau tekan if lagi. Karena kan masih ada nih. Nah, untuk yang 90. Nah, kita tekan yang ini. Lebih kecil sama dengan berapa? 90. Nah, disini apa pernyatanya? B+. Nah, karena sisa satu lagi. Kayak if tunggal. Lihat, tekan aja A. Sisanya adalah A. Oke, bisa ya? Tinggal tekan. Oke. Nah, ini dia. Saya tinggal tarik. Adakah yang dapat A? Tidak. Karena disini tidak ada yang dapat 90. Coba deh. Seandainya saya bikin yang part 5 ini 90. Apakah dia A disini? Kita enter. Ya, betul. Dia jadi dapat A. Oke ya. Kalau kalian masih kurang paham, ulang video ini. Oke, sekarang kita akan bikin penggunaan if ganda melalui function. Kalau ada if, tekan aja ya. Sekarang, logical test-nya. Nah, kamu mau dari atas juga boleh. Dari bawah juga boleh. Maksud mister apa? Kamu bisa dari atas juga boleh nih. Misalnya nih. Saya mau bikin average-nya lebih besar sama dengan 90. Kemudian, lebih besar sama dengan 90. Artinya di atas 90 atau 90 termasuk. Maka itu adalah A. If selanjutnya. If selanjutnya kan disini. Logical test-nya tetap. Average lebih besar sama dengan berapa? 80. Value if true-nya berapa? B. Nah, perhatikan. Sebelum saya lanjut. Perhatikan. Karena tadi di atas kita sudah membuat di atas 90. Dan disini di atas 80. Maka otomatis dia sudah dibatasi 90. 80 sampai 90 sebenarnya. Jadi, itu sudah di otomatiskan. Itulah kegunaan dari Microsoft Excel. Untuk false. Lagi kita tambah if ya. Kalau misalnya ada more function. Kita mengetikkan if. Sekarang logical test-nya. Sekarang klik average. Sekarang yang lebih besar sama dengan berapa? 70. Berapakah dia? C. Nah. Gitu ya. Next. Cari if. Logical test-nya average. Kamu bikin sama dengan. Lebih besar sama dengan 60. Ya. Karena 60 termasuk. Value if true-nya apa? T. Nah. Sisanya adalah. E. Sekarang kita tinggal klik. Oke. Ini dia. Kita tarik. Atau kamu double klik juga bisa. Nah. Jadi benar ya. Ini nilainya A. Karena dia masih 90. Nah. Kamu bisa ulang. Kamu lihat. Tahap-tahapannya. Sekarang coba saya bikin. Dia dari bawah ya. Nah. Kalau kamu misalnya masih kesulitan. Coba jangan dikutip. Tapi mana yang menurut kamu bisa ya. Bisa kamu kerjakan. Seperti itu. Sekarang saya coba dengan. If ya. Logical test. Mulai dari bawah nih. Lebih kecil ya. Lebih kecil sama dengan. 59. Maka. True-nya disini adalah. E. Oke. Sekarang saya tambahin lagi. Tab. If. Logical test-nya. Jika. Average ya. Rata-rata. Lebih kecil sama dengan. 69 ya. Tab. Dibatasi sampai 59 disini. Intinya nanti gak lewat. Intinya gak nyampe 59 nanti. 68, 67. Kenapa? Karena kita udah bikin batasan yang ini terlebih dahulu. Berarti. Jika ini lebih kecil sama dengan 69. Berapa? D. Sekarang kita bikin yang berikutnya. Jika. Average. Lebih kecil sama dengan. 79. Tau ya 79. Biar ada rentang 78 sampai 70. Maka. True-nya adalah. C. Sekarang kita bikin if lagi. Nah ini dia. Logical test-nya apa? Yang average. Lebih kecil sama dengan. 89. Berapakah dia? B. Sekarang yang satu lagi. Satu lagi apa? Kalau kamu mau isi juga boleh. Ya. If. Ya. If disini. Logical test-nya adalah. 100 ke bawah ya. Jika. Average-nya lebih kecil sama dengan 100. Jadi kamu bikin. Ya 100 termasuk. Seperti itu. Maka ini adalah. A. Kita tinggal klik. Oke disini gak. Gak apa-apa kosong. Gak apa-apa. Klik. Coba kamu bandingkan. Dengan jawaban sebelumnya. Apakah benar? Cek saja ya. Ini kan sebelumnya. A. Ini C betul gak? Iya. Di antara 70 sampai 79. Seperti itu ya. Jadi. Terserah kamu mau pilih dari mana. Yang penting kamu bisa. Memahami angkanya. Nah sekarang kita mau bikin deh. Keterangan. If. Logical testnya apa? Jika nilainya disini. Nah berarti. Logical test. Lebih sebesar sama dengan 90. True nya apa? Sangat baik. Sekarang kita tambahin lagi. If. Jika apa? Average-nya lebih besar. Sama dengan berapa? 80 ya. Karena kan. Ketika kita bikin 80 di sini. Maka otomatis yang di sebelumnya. Sudah membatasi sampai di. 90. Seperti itu ya. Sekarang. True nya disini adalah. Baik. Nah tambahin. If. Logical testnya. Untuk average. Lebih besar. Sama dengan. 70. Berapa nak? Di antara 70. Itu adalah cukup. Kemudian. Kita tambahin. If. Logical testnya adalah. Average. Lebih besar. Sama dengan. 60. Nah ini dia. Kurang. Jadi saya tekan. If lagi. Kita mau bikin. Average-nya. Kemudian. Average-nya itu tadi. Lebih besar. Sama dengan berapa? 0. Maka ini adalah. Sangat kurang. Kalau kamu iseng-iseng. Bikin sangat baik. Pasti nanti error ya. Karena udah ada tadi. Sangat baik. Sekarang. Ini kosong. Biarin aja. Tekan OK. Nah. Tetap. Lihat 94 sangat baik. Betul ya. Di antaranya. Bisa nggak saya mulai dari bawah? Bisa. Saya kan bandingin di sini. Oke. Sekarang kita akan mulai ya. Dari bawah nih. Terklik OK. Nah. Mungkin nanti kamu ada. Sara dalam menentukan logical test. Nah. Itu mister nggak. Ajarin sampai detail banget. Mana yang harus kamu gunakan. Tapi. Kamu. Pahami polanya. Kita kan bikin dari bawah. Logical testnya dari sini nih. Nah. Tadi kan sudah dari atas ya. Kita mulai dari 90. Kalau nggak percaya. Ini dia. Ya. Dari 90. 80. Sampai. Ke 0. Terus di sini. Besar-besar-besar-besar ya. Untuk. Simbol-simpolnya. Coba sekarang kita mau bikin di sini nih. Function. If. Kita akan bikin. Untuk average. Dari bawah. Oke. Berarti jika. Lebih kecil. Sama dengan. 5. 9. Berarti kita udah batasin nih. Lebih kecil. Berarti kalau sama ya. Sama semua nanti. Jangan bikin. Ada nanti lebih besar. Karena logical testnya nanti nggak baca. True-nya berapa? Jika di bawah 5. Langsung aja. Sangat kurang. Logical testnya adalah average. Lebih kecil. Sama dengan. 60. 9. Nanti batasnya dia. Hanya sampai di 60. Karena udah dibatasi pertama oleh si sangat kurang. Bukan berarti di bawah 69. Maka. 940 tuh termasuk kurang. Tidak lagi. Karena udah diberikan batasan. Sama sih sangat kurang. Bisa ya. Berarti. Kurang. Sekarang kita tambahin. Yang penting kamu klik disini ya. Jangan klik disini. Oke. Sekarang kita tambahin. If. Logical testnya adalah. Average. Lebih kecil. Sama dengan. 79. Maka. Ini sama dengan. Cukup. Oke. Mari kita tambahin. Kembali. If. Ya. Logical testnya adalah. Average. Lebih kecil. Sama dengan. Berapa. Bagus sekali. 89. If true nya adalah. Baik. Sekarang kita tambahin. Kalau kamu mau bikin sangat baik. Boleh. Artinya kita udah bikin pengecualian. Ya. Sisanya. Seperti itu. Jadi sisanya. Sangat baik. Nah kalau kamu misalnya masih ragu. Ya bikin aja. If. Seperti itu. Ya. Jadi. Average. Lebih kecil. Sama dengan 100. Artinya 100 juga termasuk. Maka ini adalah. Sangat baik. Oke. Sekarang kita tinggal. Oke. Nah ini dia. Saya mau bikin di tengah dulu ya. Posisinya. Biar nanti gak. Hancur. Kalimat. Text-text nya. Oke. Saya mau bikin. Top. Nah ini dia. Sama ya. Sama. Sama hasilnya. Tapi liat. Tidak. Perhatikan. Ini. Ini lebih besar sama dengan. Ini lebih kecil sama dengan. Tapi urutannya di. Rubah. Oke. Jangan dihafal. Tapi latihan aja. Seperti itu ya. Next video. Untuk. Pembelajaran berikutnya. Kita akan bicara tentang. VLOOKUP. HLOOKUP. Dan. Conditional formatting. Nah. Nanti tugas disini. Kamu akan. Tunjukkan ya. Berapa lama. Kamu mengerjakan. Ini. Itu sangat bagus ya. Dan saya berharap. Di kelas 11. Ya mohon lah. Jangan ada yang. Copy paste. Karena Excel ini. Sangat penting. Sangat penting. Bekal kamu. Untuk kuliah nanti. Ini. Kepentingan buatmu. Tapi. Kamu. Ambil. Kamu minta. Mister berharap. Tidak ada yang seperti itu. Saya yakin. Dan saya kasih kepercayaan ke kalian. Bahwa kalian pasti bisa. Tunjukkan bahwa kalian bisa. Ya. Tunjukkan kalian bisa. Berarti. Jangan malu. Bertanya. Bukan berarti. Kalian. Langsung malu bertanya. Karena Pak Diri. Bila bilang. Saya pasti bisa. Nah. Bukan seperti itu. Maksim Mister ya. Kalian akan bisa menggunakan. Excel. Secara mahir. Itu yang saya harapkan. Kalian bisa. Dan kalian bisa. Pasti. Bisa bertanya. Tanya di WA. Group. Sekian untuk pembelajaran hari ini. Semangat belajar. Kerjakan tugasnya. Ingat. Screenshot. Berapa menit. Kalian mengerjakan ini semua. Ya. Goodbye.